Mati hidup saya tetap mempertahankan hal saya Saya hanya ingin mengungkapkan beberapa kata saya Gimana-gimana sampai huh begitu? Berat banget, Riz Yang mana yang berat? Badanku berat Enggak gini, Riz Ini serius, Riz Karena ini masalah yang cukup mengganggu ya Di beberapa media online, media cetak akhir-akhir ini ya Karena ada berita tentang tanah pertanian yang direbut sama perusahaan Banyak tuh Banyak kan? Terus ada anak kecil yang harus dikurung di kandang babi sama ayah kandungnya sendiri Terus belum lagi anggaran yang kesejahteraan untuk rakyat Malah dimakan oleh para koruptor Berat kan? Berat Nah, apakah memang ada berita yang menarik lagi gak sih di media saat ini? Sebenarnya kalau berita menarik banyak Pertama mesti pahami dulu kan apa itu hak asasi manusia Nah, itu dia yang pengen Kalau definisi di konstitusi banyak Atau ada definisi di undang-undang ada Tapi saya mau bikinnya lebih gampang dulu Bahwa yang namanya hak asasi manusia itu Itu satu pengakuan Satu pengakuan dan juga sebuah kebutuhan Yang membuat hidupnya setiap orang itu menjadi lebih baik Lebih bermartabat Lebih punya kapasitas untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hariannya Jadi sebetulnya hak asasi manusia itu cara untuk membahasakan Bahwa saya manusia Dan saya punya kebutuhan-kebutuhan ini, 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 ini Dan kebutuhan-kebutuhan tersebut biasanya disebutnya sebagai hak Nah, hak itu dia tidak satu Dia biasanya berkorespondensi atau dia beriringan Misalnya kalau orang punya hak untuk hak atas pendidikan Itu supaya nanti di waktu berlanjut Dia bisa dapat pekerjaan yang layak Dengan pekerjaan yang layak, dia dapat upah yang layak Dengan upah yang layak, dia bisa Punya kehidupan yang layak Kehidupan yang layak di keluarganya Di lingkungan sosialnya Atau buat dirinya dia sendiri Termasuk misalnya untuk mengembangkan diri Kalau sudah berkembang, dia boleh berpendapat Menyampaikan pikirannya Nah, ini yang disebut dengan daftar hak asasi manusia Tidak ada daftar yang final Dia bisa berkembang terus sesuai kapasitas yang perlu dikembangkan pada dirinya Secara sendiri-sendiri bersama sendiri-sendiri yang lain, orang lain Ataupun secara komunal dengan komunitas Oke, berarti hak asasi manusia itu kan juga lintas batas negara Iya, dia hak asasi itu melekat pada setiap orang Bukan berarti kalau misalnya kita pindah ke negara A Hak asasi kita berkurang, tidak Biasanya yang digambarkan sama orang-orang itu begini Wah, di sana kondisi hamnya buruk Itu perlakuan negaranya Bukan Bukan setiap orang jadi kehilangan haknya Jadi secara nilai Setiap orang punya hak yang sama Kapanpun, dimanapun Dan dilindungi oleh negara Harusnya negara atau otoritas Dimanapun dia pergi Harus melindungi Kadang-kadang kita pergi ke satu tempat Yang penguasanya bukan negara loh Perusahaan Nah itu juga perusahaan itu Bertanggung jawab untuk Memastikan bahwa orang tersebut Atau kumpulan orang yang ada dalam Kekuasaannya Wilayahnya dia Atau wilayah otoritas dia Perusahaan itu juga harus memastikan bahwa orang ini tidak boleh tercederai Kalau dia tinggal di situ lama Maka orang itu juga harus dapat fasilitas Misalnya kan sekarang banyak nih perumahan-perumahan Yang dikelola oleh swasta Bukan berarti bahwa Setiap orang kehilangan hak untuk Dapat ruang jalan kaki yang baik Perlu mendapatkan aliran listrik Aliran air dan lain-lain Tetap semua punya hak yang sama Siapapun yang berkuasa Siapapun yang menguasai Kadang-kadang hak asasi manusia itu begini Dia baru muncul ada hak itu Ketika ada orang lain yang mengancam Itu Iya kan Sering terjadi itu Sering terjadi, misalnya kita yang gampang aja lah Lagi makan, tiba-tiba ada orang lain yang melarang kita untuk makan Atau mau ambil makanan kita Kita baru sadarkan di situ Bahwa kita punya hak Untuk makan Supaya kita bisa sehat Sehat, dapat tenaga Kita bisa melakukan aktivitas lain Gambaran hak asasi itu seperti itu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton